Hai 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 para kalian ya kan pecinta gosip iya kan balik lagi sama aku Ika Liva di nyinyirin terus Wow kabar mendegangkan kali ini ada apa nih 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 pasti kalian pada tau kan ya nih motivator dalam tanda kutip dokter psikologi ya kan Deddy Susanto dipolisikan wuih gengs akhirnya ya kan sekian dari ini kan drama-drama-drama yang udah berlanjut ya kan sama si Revina FT ini ya kan nih kalau nggak salah dia tuh ini mantannya si yang like iya nggak sih gua juga kalau nggak salah ya ya dia tuh salah satu influencer gitu juga sih ya jadi gini si motivator yang kerap menggunakan ya kan atribut dalam tanda kutip dokter psikologi ini si Deddy Susanto dipolisikan oleh seorang pengacara Kepolda Metro Jaya Deddy Susanto dilaporkan Kepolda Metro Jaya ya kan atas dugaan pelanggaran tenaga kesehatan jadi Kapit Humas Polda Metro Jaya ini Kompes Yuri Yunus membenarkan adanya laporan tersebut Yusri mengatakan polisi bahwa mempelajari laporan tersebut ya kan nih katanya nih ya laporan baru masih hari ini masih kita selidiki gitu terus mengatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki laporan pelaporan tersebut namun Yusri belum memastikan kapan akan memeriksa laporan dari saksi-saksi kalau ada laporan yang pasti ya kan pasti akan ditindak lanjutin jadi dilihat dulu nanti Nah siapa sih nih ya kan si Deddy Susanto nih yang rame jadi perbincangan dulu ya saat-saat ini gitu kalau kalian lihat di Instagram ya kan isinya tuh drama-drama dia gitu loh Nah setelah setelah seorang selebgram ya kan vencer Revina FT nih membongkar jati dirinya di media sosial berawal dari perdebatan Revina dengan Deddy Susanto di Instagram tentang menyembuhkan dengan orientasi seksual lesbian gay biseksual dan transgender atau LGBT serta bipolar Nah di awal ini dari kecurigaan si Revina muncul setelah Deddy Susanto membuat pernyataan yang menyebut LGBT dapat disembuhkan ya kan karenanya aku tahu LGBT adalah spectrum gender preferensi seksual lalu aku tanya sebagai dokter psikolog kok dia ngomong gitu kan LGBT itu bukan penyakit kenapa bilang bisa disembuhin disitu aku mulai ceriga gitu kan kata si Revina pas dikutip diwawancara dengan Insert Life ya kan jadi mulai dari situlah rasa kecurigaan dari Revina nih muncul bener nggak sih dia ini seorang dokter psikolog gitu loh kok beda banget ya seorang psikolog bisa kayak gini gitu kan bisa istilahnya tuh spectrum gender gitu referensi terus bisa kayak dikatakan LGBT ini sebuah penyakit yang bisa disembuhkan gitu dia dari situ terus istilahnya ngulik 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 di suatu ikatan psikolog ya kan kalau dokter psikolog kan mereka punya istilahnya himpunan atau ikatan sendiri nah dituliskan lah tuh nama si Deddy Susanto eh nggak ada dong ternyata dan nggak terdaftar nah ketahuan kan hmm jadi dia abal-abal dan di samping itu jadi tuh dia tuh memakan korban banyak banget loh korban apa sih sexual harassment ah amit-amit deh ya jadi itu korban pelecehan seksual dia tuh banyak jadi misalnya nih ya ada seorang yang mungkin dia depresi atau butuh motivasi terus datanglah ke dia terus abis itu ya gitu kayak dilecehan seksual gitu loh ada yang diminta feed call tapi feed callnya tuh seksual gitu loh feed sex gitu atau chat seks atau dia ngirimin sorry nih ya tanda kutip gambar tidit dia gitu terus ada juga yang seriusan dilecehan seksual kayak beneran diraba gitu juga ada dan korban-korban itu terus ngedukung si selebgram ini ya kan ngedukung si Revina ini terus dicat-chatin gitu emang benar aku salah satu dari saksi yang ini tuh dijadikan aku sendiri itu adalah korban pelecehan seksual dari situlah semua kebongkar siapa sih jadi Susanto ini yes jadi itu ya kan kabar hot hari ini ya jangan kemana-mana tetap lanjut terus ya kan stay tune guys see you next episode bye 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 hai kalian ya kan para mulut-mulut lemes iya aww balik lagi sama ikalifah ya kan di nyinyir terus nah di kabar kali ini ada apa lagi wow kalian nih pasti tau lah ya KPAI ingatkan para wanita berenang di kolam berenang bareng laki-laki bisa hamil loh kok bisa ya kan jadi KPAI bidang kesehatan narkotika psikotropika dan zat adiktif Siti Hikmawati mengingatkan kawan perempuan untuk berteti dalam ketika mereka lagi renang ya kan dijelaskan kehamilan dapat terjadi pada perempuan yang sedang berenang di kolam renang gak nutupin kemungkinan jika berenangnya dengan kaum laki-laki dia juga menyebutkan kehamilan yang berindikasi dari kolam renang ini sebagai contoh hamil tak langsung dalam tanda kutip jadi tuh gak berhubungan secara fisik tapi hamil gitu pertemunya gak langsung misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang ada jenis sperma tertentu yang sangat kuat ujar hikmah ya kan walaupun gak terjadi penetrasi tapi ada pria yang terangsang dan ngeluarin sperma dapat berindikasi hamil beber dia nih terlebih jika perempuan tersebut berada pada fase keseburan kalau perempuannya sedang fase subur itu bisa terjadi kan gak ada yang tahu bagaimana pria-pria di kolam renang kalau lihat perempuan ujarnya nah ini beneran gak sih ya kan ya kayak masa sih ya renang bisa tiba-tiba hamil boom gitu terus apakah misal nah kita bisa tahu bapaknya dari mana masa pakai undian gitu kan ya enggak lah tapi aduh menurut kalian gimana nih komentar ya gengs ya gengs sebari nih ke temen-temen kalian bener gak sih akan kabar itu awuh ya jadi server lemes ya kan itu dulu di episode kali ini stay tune buat episode selanjutnya dan see you in the next episode bye 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 selamat menikmati